Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya di Emma Channel Official Nah pada kali ini saya akan berbagi informasi tentang cara melakukan mutasi keluar dan cabut berkas dari samsat sorean ke samsat cianjur Sebelum melakukan mutasi keluar dan cabut berkas silahkan kalian persiapkan persyaratan terlebih dahulu seperti 1. BPKB asli 2. STNK asli 3. KTP pemilik baru Nah selanjutnya ketika kita sudah sampai di samsat soreang Silahkan pergi ke bagian cek visi kendaraan bermotor ataupun mobil Lalu kita lakukan fotokopi BPKB, STNK, dan KTP di bagian percetakan Kemudian buat berkas dalam satu bandel pakai map Nah setelah itu kita kembali lagi ke bagian cek visi kendaraan bermotor Lalu kendaraan kita akan dicek bagian nomor rangka dan nomor mesinnya Setelah selesai nanti kita akan mengisi formulir untuk melakukan pencebutan berkas dan mutasi keluar Setelah itu silahkan pergi ke bagian gudang arsip Nah disini kita berikan berkas ke petugas arsip Lalu kita tunggu hingga kalian dipanggil kembali untuk penyerahan berkas Nah setelah itu siapkan kwitansi pembelian kendaraan motor untuk diserahkan ke petugas arsip Nah setelah itu silahkan kalian pergi lagi ke bagian cek kendaraan untuk melakukan penanda tanganan Nah jika selesai kembali lagi ke ruangan bagian pendaftaran mutasi keluar Lalu silahkan berikan berkas dan tunggu hingga kita dipanggil lagi Setelah kita dipanggil nanti kita akan disuruh membayar biaya mutasi keluar sebesar 150 ribu rupiah Setelah kita membayar biaya mutasi keluar nanti akan diberikan sebuah resi yang nantinya akan kita tukarkan kembali dengan berkas yang telah kita lakukan mutasi keluar Kita akan disuruh menunggu sekitar 1 bulan untuk melakukan pengambilan berkas yang telah dimutasikan keluar Nah untuk saya sendiri ini akan saya ambil di tanggal 20 Januari 2024 nanti ya Berarti untuk proses saat ini kita sudah sampai 95% ya Hampir selesai proses pencabutan bekas dan mutasi keluar Untuk pelayanan di sampel sore yang ini sangat bagus sekali Karena saya dilayani dengan baik dan diarahkan dengan baik juga tidak berbelit-belit Terima kasih untuk samsa sore yang telah memberikan pelayanan terbaiknya Semoga bisa memberikan pelayanan yang lebih baik Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait cara melakukan mutasi keluar dan mutasi keluar dan pencabutan bekas Mungkin hanya itu yang saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan aktifkan loncengnya Terima kasih Terima kasih